Hai kulihat ada gerombolan kita akan belajar melipat gajah bentuk gajah kamu mendapat dua kertas siapkan kertas yang warna terang lebih dahulu yang satu kita pinggirkan kita buat lipatan miring eh lalu kita buka ada garis miringnya ya anak-anak melihat kita buat lipatan miring yang kedua nah semacam ini kita buka lagi sekarang lihat ada garis miringnya ada di tengah ada silangnya sekarang ambil salah satu sudutnya kita lipat ke tengah sudah kita akan buat lipatan seperti layang-layang kita lipat dari ujung sampai ke ujung di sini ya dari ujung sampai ke ujung nah nih satu satu lagi dari ujung sampai ke ujung dua sudah jadi ini agak numpuk sedikit nggak papa kalau sudah kita lipat yang sebelah atas ini kita lipat ke bawah nah agak membuka begini satunya juga nah kita lipat begini sudah anak-anak sudah ya kalau sudah bagian yang atas ini kita lipat sedikit kita lipat miring sedikit kita lipat miring sedikit jadi seperti ini kelihatan ya nah bagian yang kita lipat miring sedikit kita akan beri lem supaya tidak lepas lihat ini kita lem nah sudah ini kita lem tempelkan setelah jadi seperti ini ini sudah tidak lepas-lepas lagi kita akan balik jadi apa anak-anak itu kepalanya si gajah ini belalainya kita akan buat sekarang tekuk kita akan tekuk ke atas lalu kita akan lipat seperti kita melipat kipas nah begini nah jadi seperti ini anak-anak seperti kipas tahu ya nah bagus kalau sudah kita panjangkan nah jadilah ini belalai si gajah sekarang kita akan beri mata matanya gajah kita akan gambar disini kepala gajah sudah jadi sekarang kita ambil kertas yang satunya oh kalau ini gampang anak-anak kita tinggal buat lipatan berdiri nah sudah jadi lipatan berdirinya dibuka lagi yang bawah kita tekuk ke atas sedikit nah seperti ini lihat ya kalau sudah sudah jadi juga sekarang kita akan balik kertas kita lipatan berdiri nah kita balik seperti ini jadi halus yang halus ada di atas sekarang kita akan lipat yang kanan kita tekuk ke tengah begitu juga yang kiri kita tekuk ke tengah nah jadi seperti ini anak-anak kita lihat ya sekarang kita akan gambar kakinya si gajah bagian yang bawah kita akan gambar kakinya nih kukunya gajah nah ini yang sebelah kanan juga kita akan warna kita akan warna nah supaya ini tidak lepas bagian atas kita kasih lem sedikit ya nah jadilah seperti ini bagian bawah ada kakinya tapi bisa buka-buka yang atas kita lem supaya tidak kemana-mana nah sekarang kita akan sambungkan kita lihat ini ada kita masukkan di bagian kepalanya nah mau gajahnya sedang miring boleh atau kepalanya lurus ya boleh punya bukris mau tak buat miring lalu supaya tidak lepas ya kita lem sedikit saja nah nah gajah kita sudah jadi anak-anak bagus bukan sekarang silahkan ditempelkan di lembar tugas terima kasih terima kasih